Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alibahar mungkin kami tidak bisa nyebutkan satu persatu tapi saya barusan saja dapat balesan remnya cakram tanpa rating lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti saya punya teman kalau begitu Alhamdulillah bahwa pagi hari ini Jumat yang sudah biasa berjalan sudah rutinan semoga dengan bidik rillah itu tadi akan kita bisa meraih yang pertama tatmainul kulub setelah kita bisa mencapai ketenangan hati akan meraih kolbun salim mustahil di dunia tidak mencapai tatmainul kulub di akhiratnya akan mencapai kolbun salim man atollah bi kolbin salim itu dasarnya dari dunianya dulu tadi diterangkan oleh Imam Munashadili radiyallahu ta'alaan apa diantaranya untuk menjaga iman kita diantaranya apa mari kita belajar melihat dengan basi roh kita kacamata hati kita kacamata iman kita lebih jauh kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kalau kita lihat apa yang ada pada diri kita masing-masing waktu umur satu tahun belum satu tahun ditimang-timang siapapun yang melihat tidak lucu semuanya lucu tapi sekarang sudah kayak begini semuanya bingung mau dikatakan lucu pibinewis belketot jalan juga kita sulit susah terkadang ini lutut sudah mulai kena apa itu namanya garang asem kalau udah asem murah iya kok garang asem nah itu ada lagi yang kapur itu umumnya di luar malah kapur kok malah dilutut juga karena katanya kena apa itu pengkapuran nah kalau kita sudah melihat begitu lebih jauh lagi apa gigi gigi sudah mulai habis mulai habis makan satu butir kacang saja kayak main bola diinjak kesana diinjak kesini diinjak kesana dari marahnya sampai ngomong kena remuk karena giginya udah habis gitu saja rumongsonnya bagus terus itulah coba kalau kita melihat dengan basyrah basyrah iman kita kita menyadari pada diri kita ternyata itu bagian daripada kita melihat selain Allah nah kalau sudah kita melihat kita kezaifan kita pasti kita akan kembali kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak kita mengerti kepada Allah sulitnya kenal kepada Allah kalau Allah kenal semua semua makhluknya dari yang paling terkecil semua apa yang diciptakan Allah semua kenal tapi kita ini belum tentu kenal kepada Allah kalau kita kenal kepada Allah mau bikin ribut malu mau bikin hoa malu mau bikin macam-macam malu ini kalau bikin umat nanti pecah belah bangsa ini pecah belah siapa yang tanggung jawab di akhiratnya malu itulah yang muncul karena apa ma'rifatnya berjalan basirohnya berjalan disamping itu merasa didengar dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala antabudallah ka'anaka tarafa inlam takuntara fa'innahu ya harap kita selalu dilihat oleh Allah didengar oleh Allah kira-kiranya kalau ngitung uang saja hilang 10 ribu jatuh muter apalagi ratusan yang jatuh ya Allah gudaannya satu suudan mulai muncul prasangka buruk itu kita tertipu ini tadi kita hitung kok 10 sekarang kurang satu padahal disini siapa ini oh tadi mulai kotor rayuan ini tapi kalau dikembalikan ma'rifahnya basirohnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah hati itu akan bersih itu diantaranya maka sekarang ini kami perlukan sekali kebersihan hati dengan apa dengan membaca la ilaha illallah muhammadur rasul kalau kita sudah illallah la ilaha illallah mata kita doib terkecuali yang tidak doib la ilaha illallah telinga kita doib tambah jauh pendengarannya kurang yang tidak memerlukan telinga tapi maha mendengar la ilaha illallah mata kita pandangannya kurang yang tidak memerlukan mata tapi maha jaya maha melihat la ilaha illallah apa tidak luar biasa ini kita mulai kenal mulai mengenal mulai kenal lama-lama kita dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah kebiasaan kita merasa dilihat dan didengar oleh Allah tutur kata kita lisan kita pasti insya Allah akan terjaga karena kita selalu melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala cerminnya siapa untuk mengenal kepada Allah cerminnya adalah baginda Nabi salallahu alaihi wassalam hamba Allah yang paling bertakwa inna akromakum indallah ya atkokum siapa yang paling atkok jangan ini dijadikan dalil mau ngelamar anaknya orang ditolak terus inna akromakum indallah ya atkokum lucu benar padahal inna akromakum indallah hi atkokum siapa yang paling atkoh baginda Nabi salallahu alaihi wassalam nah kalau kita ingin atkoh ya itibak bin Nabi salallahu alaihi wassalam sesuai dengan ayat sudah sudah ada jalannya diberi oleh Allah tutur akhlak kita bagaimana kita cara bergaulan bagaimana Rasulullah menghadapi sahabatnya dari yang watak yang paling lembut sampai yang keras yang baru masuk Islam baru terkadang adat istiadatnya keras Rasulullah bisa melayaninya dengan baik tanpa marah dengan sebab itu akhirnya kita terbendung kalau kita sekarang kalau bangsa ini kita makrifatnya kuat basirohnya kuat insyaallah walaupun beda pilihan walaupun beda baju apalagi tahun sekarang katanya tahun apa itu namanya tahun bu saya khawatir kalau tahun politik itu apa kekhawatiran kita uknum uknum politik bisa saja menghalalkan segala itu namanya politik tapi uknum loh maka dari itu gedung selawat yuk bareng-bareng bikin apa tahun damai setuju tahun berdikir tahun berselawat tahun kesatuan persatuan demi NK aman kalau bisa begitu silahkan tahun politik berjalan tapi tahun damai sebagai pendamping mengawal terus sehingga kelihatan kita bangsa Indonesia yang mempunyai kultur yang luar biasa para adab para adab ketimuran leluhur kita melihat kita bangga dan senang ternyata bangsa Indonesia berapa kali pemilu keintragan semakin maju akhlaknya semakin baik dan lain sebagainya nanti kalau ramai-ramai kampanye jangan sampai antara kita itu kena huwa kalau mau huwa saya tuturin mau saya jari mau Indonesia kamu Indonesia bukan saya bangsa Indonesia saya juga bangsa Indonesia berarti apa-apa saudara salaman selesai dengan adanya selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat